Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu, kami mengucap syukur Tuhan Kami mengucap syukur atas anugerah-Mu, kami mengucap syukur Tuhan Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus, dalam syukur atas anugerah-Mu, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu, kami mengucap syukur Tuhan Kita punya di perjanjian baru, kitab Roma Kita ulang lagi tiga kali, buka alkitabnya di kitab Roma, kitab Roma ada di perjanjian baru, Roma, biasanya disingkatnya RM Roma Roma Oke, saya sudah ulang tiga kali, Roma, kitab Roma Roma pasal yang kelima 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 Kalau yang ketinggalan nanti boleh menyaksikan di siaran ulangnya di Youtube ya Kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan kesengsaraan Dan kemudian menimbulkan tahan uji Tahan uji menimbulkan penuh 5 ayat 3 sampai Kita baca kembali lagi ya Dan bukan hanya itu saja Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan Kita tahu bahwa kita menimbulkan ketekunan Dan ketekunan menimbulkan tahan uji Tahan uji menimbulkan penuh Jadi anak-anak Jadi dia mau mengekorek setiap Meskipun kita di Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Pasal 5 ayat 3 sampai 4 ya anak-anak Meskipun kita di tengah-tengah pandemi seperti ini Mungkin kita rasanya Apa namanya tertekan Mungkin kita rasanya kok sengsara banget sih Mau pergi aja harus pakai masker dulu Masker kemana harus cuci tangan terlebih dahulu Ya 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 Tapi saya Tapi percaya Tapi percaya lah Tuhan ada bersama-terlebih dahulu Tuhan ada bersama-sama Jadi Tuhan ada bersama-terlebih dahulu Tuhan ada bersama 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 Meskipun kita di tengah pandemi ini harus tetap semangat belajarnya, harus tetap fokus belajarnya dimanapun dengan media apapun. Jangan sampai mempersalahgunakan media yang ada. Seperti sekarang ini memang segala sesuatunya online, segala sesuatunya daring. Lalu kita lupa tugas utama kita sebagai pelajar yaitu belajar. Tapi ayo saya sudah belajar 15 menit. Habis ini kan saya dibolehkan main, menggunakan gadget sama orang tua saya. Terserah saya dong Miss mau pakai apa. Ya memang terserah kamu, tapi Miss Lydia mau katakan pakailah dengan bijak anak-anak. Jadi ketika orang tuamu memfasilitasi kalian dengan gadget, dengan gawai, dengan media elektronik apapun untuk belajar, maka gunakanlah itu dengan hikmat dan kebijaksanaan. Jangan malah disalahgunakan. Artinya apa? Kalian lebih banyak mempergunakan itu untuk bermain dibanding untuk belajar. Dibanding untuk mencari sumber-sumber ilmu pengetahuan. Mungkin misalnya penjelasannya Bapak Guru tadi atau Ibu Guru, pas daring kalian kurang nangkap. Kalian setelah pembelajaran boleh lagi menghubungi Bapak Ibu Guru kalian di luar itu. Nanya lagi untuk membahas lagi. Jadi kalian semakin ngerti. Bukan malah ya sudah selesai Zoom, selesai daring, selesai ngerjakan literasi numerasi. Setelah saya dong Miss, mau ngapain? Ya memang terserah kamu. Tapi Miss Lydia ingatkan dan meng-encourage atau menghimbau setiap anak-anak untuk menggunakannya dengan hikmat. Menggunakannya dengan bijak. Jangan menghubungi apa yang sudah disediakan oleh orang tua kalian. Karena enggak gampang bagi orang tua kalian untuk menyediakan fasilitas yang sedemikian rupa di tengah-tengah pandemi seperti ini. Ke anak-anak tetap tekun, tetap mempunyai pengharapan di dalam Tuhan. Dan tidak menyediakan apa yang sudah ada saat ini di dalam kehidupan kalian. Itu aja yang Miss Lydia encourage, yang Miss Lydia bagikan pagi hari ini. Roma 5, ayat 3-4. Sekarang semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan berdoa untuk memulai pembelajaran hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak pagi hari ini. Kalau kami boleh merenungkan firman-Mu. Tuhan Yesus, di tengah-tengah pandemi seperti ini, Engkau tetap bersama-sama dengan kami. Memegang setiap tangan kami, Tuhan. Menuntun setiap langkah kami. Kami mau Tuhan bertekun dalam hal apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Jika kami sebagai pelajar, kami mau bertekun di dalam pembelajaran. Kami mau bertekun di dalam mencari ilmu. Kami bertekun Tuhan mencari hal-hal yang berguna dan bermanfaat buat kehidupan kami. Dan kehidupan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk pembelajaran hari ini. Tuhan Yesus berkati setiap kami. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu Guru kami. Tuhan Yesus lindungi, beri kesehatan yang terbaik. Bahkan Tuhan, Engkau menjagai setiap orang-orang yang dikasihi oleh Bapak Ibu Guru kami. Dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan, Engkau yang melihara, Engkau yang melindungi. Kudusmu berjaga-jaga Tuhan setiap kami. Di dalam nama Yesus, segala puji, hormat, kemuliaan. Hanya bagi namamu, haleluya. Setiap kita yang siap belajar, katakan amin. Oke, tunggu sebentar ya. Terima kasih. Miss Zidia yang tadi sudah menyampaikan renungan pagi. Anak-anak, kita akan ke kelas masing-masing ya. Akan membar masukkan di kelas kalian masing-masing. Tunggu ya, sabar ya. Iya, amin. Tunggu ya, sabar ya. 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 олог nggak. Terima kasih. 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 Sudah siap buku bahasa Inggrisnya. Bu Lydia sudah bisa dengar suara saya? Saya serahkan semuanya ke Bu Lydia untuk bahasa Inggrisnya. Mohon ditunggu. Mohon ditunggu, Bu Lydia sudah join. Mohon ditunggu, Bu Lydia sudah join. Halo, men Susturah talked about it. Mohon ditunggu, Buadaki. Sebenarnya. 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 Ia benar-benar. Sudah siap buku, Bu. Tentu. Tentu. Sebenarnya bangun. Sebenarnya. Falak. Tentu. How are you today? How are you today? Fine! Okay, good. I'm fine. Fine, yes. Good. Okay. Let's start our lesson today. Please open the book. Please open your book, page 3. Okay, last week we had to learn about the part of human body, ya. Dihafalkan page 3. Okay, apakah suara saya terdengarnya putus-putus? Tidak. Tidak, ya. Oke. Hari ini kita akan belajar. Ini harus terdiri dari kalimat pembuka, kalimat pembuka, kalimat ide, dan kalimat penutup. Di dalam sebuah dialog itu, kalau kita ngobrol sama teman, tidak tiba-tiba langsung, apa namanya? Di layar kalian ada, apakah ada tulisan? Ibu tersusun, apa namanya? Old Red Outroom. Excel yang baru itu tau, ya. Mbak Nek. nyt. Tetiak, Mem. Loh, kita gak sabit. Bimbl Ts, tren Ts dah. Okay. Let's wait... Waiting first, ya. Sampai ini Bisa langsung game di kelasnya ya Sampai ini Bentar ya, tadi ada beberapa gangguan Mohon ditunggu dulu Saya coba akan masukkan Bu Lydia ke kelas 4 Oke Di dalam sebuah dialog Atau di dalam sebuah Conversation Kalau kita di kelas itu Ngobrol sama teman Itu harus ada 6 kalimat buka Or opening sentences Opening sentence Main sentence and Closing sentence Kalimat pembuka, kalimat ini Dan kalimat penutup Di dalam bahasa Inggris juga seperti itu Susunannya Kalau di halaman 3 ini Di buku kalian Kita bisa lihat Macam-macam salam pembuka ya Sepertinya kita Sudah familiar seperti ini Di situ ada Hai Ketika menyapa kalian pertama Miss Didi sebut apa tadi Oke Good morning everyone Ya itu termasuk ke dalam salam pembuka Nah Kalau main sentence itu apa Miss Main sentence itu kalimat utamanya Tergantung topik yang mau kalian bicarakan Sama teman kalian masing-masing Di situ di buku kalian Ada contoh kalimat penutup Ada goodbye Ada thank you Ada See you next time Thanks Nice to meet you ya Thank you very much And see you tomorrow And see you later Halaman 3 saya Page 3 Di situ Yang di atas itu yang bagian Tulisannya warna kuning Di situ ada tertulis Let me introduce myself Itu salam pembukaan Ketika kalian ingin memperkenalkan diri kalian masing-masing Ketika kenalan di tempat baru Atau sama teman baru ya Let me introduce myself Or bawahnya lagi Kelihatan gak Yang tintanya warna kuning Ketika Oke Good Lalu Di bawahnya Ada ditambah Please Hello To introduce myself Itu pun sama Digunakan ketika kalian ingin memperkenalkan diri kalian masing-masing Misalnya kelas temennya belum kenal kalian Mau kenalan Let me introduce myself Atau Please allow me to introduce myself Artinya apa Let me introduce myself Ijinkan saya Untuk memperkenalkan diri saya sendiri Let me introduce myself Let me introduce myself Dibuka semuanya Mikrofonnya please Please open your microphone on Putus-putus ya Ya Tolong sebutkan setelah Miss Lydia ya Bersama-sama Oke Let me introduce myself Let me introduce myself Let me introduce myself Ijinkan saya Itu artinya izinkan saya memperkenalkan diri saya. Let's open your book page 4. Yuk kita ke halaman 4. Oke, di yang bagian atas halaman 4 itu ada contoh dialog, tapi dialognya satu arah. Artinya apa? Hanya kita yang ngomong. Ini dialog untuk memperkenalkan diri kita sendiri. Oke, misalnya dia bacakan ya. Hai, teman-teman. I hope it's fishing. Nice to meet you. Thank you. Nah, kalau kita ganti ya, menjadi introduce myself, memperkenalkan dirinya Miss Lydia sendiri. Misalnya seperti ini. Hi, teman-teman. Let me introduce myself. My name is Lydia Abrelia. I am 33 years old. I live at Jalan Tambak Madu Dua, Surabaya. I am a teacher in Christian Elementary School Battle, Surabaya. My hobby is singing. Nice to meet you. Thank you. Oke. Di situ ada kalimat. Ada opening sentence-nya. Ini halaman berapa? Halaman 4, David. Di situ ada kalimat pembukanya. Siapa yang bisa tahu apa kalimat pembukanya? Oke, Miss Lydia sebut ini teks ya. Di teks yang di atas itu. Yang mana kalimat pembukanya? Opening sentence-nya. Ada dua di situ ya. Ada hi, friends. Salam pembuka. Lalu ada salam perkenalan di situ. Let me introduce myself. Lalu main sentence-nya. Main sentences-nya atau kalimat utamanya itu ada di My name is Bayu. I'm 10 years old. I am for bread. I live at. Sama my hobby is fishing. Itu disebut main sentences. Nah, closing sentences-nya itu ada di Nice to meet you. Thank you. Nah, coba. Miss Lydia mau tantang kalian. Siapa yang berani mau mencoba teks yang pertama ini. Tapi diganti sama keterangannya data diri kalian masing-masing. Jadi diganti identitasnya kalian masing-masing. Ada? I need a volunteer. Raise your hand. If you want to try, nggak apa-apa. Nyo, Pak. Siapa, siapa, siapa? Ada? Sebelum Miss Lydia tunjuk. Ayo, anak-anak. Keambilan orang-orangmu di jalan turunan. Karena haruslah. Natania. Ayo, Natania. Bormatilah. Bormatilah Allahmu yang dihubungi. Latihan, latihan, latihan. Ini perkenalan. Memperkenalkan diri kalian masing-masing kok. Coba, Miss Lydia mau cek dulu. Jangan-jangan kalian lupa lagi. Umur kalian masing-masing siapa? Eh, berapa? 10. 10 years old. Itu loh. Ingat nggak alamatnya di mana? I live at. Nah, gitu kan. I am for grade. Sudah. For grade in. Nah, gitu kan. Cinta, do you want to try? Cinta bisa dengar suara Miss Lydia, Cinta. Tapi, Miss Lydia nggak dengar suaranya Cinta. Iya, suaranya kecil loh, sayang. Mungkin, nanti. Itu ya, kita bareng ya. Cinta berapa? How old are you? How old are you? 10 years old? 10. 10. 11. 11, bahasa Inggrisnya apa? 11 years old. Oke. Oke. Berarti yang ini ya. Teks yang di halaman 4. Kalau di situ kan itu identitasnya apa? Nah, ini identitas diganti sama identitasnya Cinta. Siap, Cinta? Siap, Cinta? Dan, panjang ini mungkin. Siap? Oke. On the... Siap. Terima kasih. 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 call me, Ninda. Di situ hello. Salam pembukanya ada hello. Dialog 1. Oke. Anak-anak, untuk tugas hari ini, tolong kerjakan yang halaman 4. Kalau yang bukunya membeli sendiri, boleh langsung tulis di buku. Jika bukunya meminjam dari sekolah, maka ditulis di buku tulis jawabannya saja. Hanya diberi identitas ya nanti di halaman jawabannya itu di bukunya. Punya siapa, lalu tugas sama. Oke. I think that's all for today. Kita akan lanjutkan minggu depan ya. Thank you guys. tetap jaga kesehatan. Yang satu sama dua. Iya. Yang dialog satu dan dua. Itu diganti sama identitasnya siapa, Miss? Identitasnya kalian masing-masing. Oke. Siap. saya kembali kan ke Pak Agus. Ijnnya ke Pak Agus. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak Agus. Sama-sama. Oke, anak-anak. Saya ambil alih ya. Di sini. Kita lanjut di matematika. Tolong dibuka matematikanya halaman 16. Nomor 1 sampai 10. Kemarin kan kita belajar di situ ya. Nomor 1 sampai 10. Saya akan share screen. Tolong benar-benar diperhatikan. Waktunya tidak lama. Apakah sudah terlihat di layar? Tuh kok koneksinya. Tidak bisa. Bentar ya. Ini masih proses. Bentar internetnya lemot. Bentar ya. Ditunggu. Sudah siap matematikanya? Sudah. Sudah ya. Kok lama ini? Sudah, Pak. Ya, oke. Halaman 16. Halaman 16. Ini saya tidak bisa menampilkan soalnya. Saya tampilkan papan ya. Saya tampilkan. Maaf, saya tidak mengerti. Oke, saya tampilkan. Tidak kelihatan. Bahas nomor 1. Kita bahas nomor 1 ya. 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 Terima kasih.